Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel printis panderwik kali ini kita akan belajar cara pemasangan ILCB seperti ini bentuknya ILCB ILCB pemasangannya itu harus dari atas sini kawan-kawan yang ini fasanya atau saturnya dan yang ini netralnya dan outputnya di bawah fasa dan netral kegunaan ILCB ini saya terangkan kegunaan ILCB adalah alat pemutus daya kebocoran jika terkena manusia alat ini yang digunakan untuk memutuskan rakan listrik bila terjadi kebocoran arus listrik menuju tanah alat ini merupakan bagian dari keselamatan manusia dan perataan listrik yang mengalami kebocoran isolasi manusia akan terhindar dari kesengatan listrik dalam waktu yang lama alat pemutus daya kebocoran bumi akan bekerja sesaat setelah seseorang tersengat listrik alat ini bekerja ketika nilai arus listrik pada pengantar fasa dan netral berbeda dan memutus daya kebocoran bumi tidak akan bekerja jika arus listrik melalui penghemat fasa pengantar netral itulah kegunaan ILCB kita langsung aja cara pemasangannya seperti apa kita masukkan ke rangkaian dan digabungkan ke MCB nah sudah terpasang alatnya tinggal pemasangan pengkabelan instalasinya saya terangkan dulu tentang arti warna pengkabelannya nah seperti ini kabelnya saya memakai tiga kabel yang ini yang jalur dari KWH ini warna coklat ini setrum atau fasa berwarna biru adalah netral kuning dengan bergaris hijau ini adalah grounding atau pembumian mengerti kawan-kawan saya terangkan dan saya ulangi lagi warna coklat ini setrum atau fasa warna biru adalah netral kuning bergaris hijau adalah grounding atau pembumian kita masukkan aja ke jalurnya saya sudah masukkan nah kita kupas kabel fasa dan netral kita kupas dulu kawan-kawan saya masukkan inputnya ke LCB saya lipat saya lipat supaya kencang untuk pemasangan kita masukkan inputnya ke LCB kita kencangkan kawan-kawan nah sudah kencang nah kabel biru netral kita masukkan terus kita kencangkan nah sudah kencang ya kencangkan kawan-kawan pemasangannya supaya tidak ngepong sehingga tidak rusak dan tidak ada kebakaran kabel warna coklat ini adalah fasa berwarna biru dan netral ini inputnya untuk LCB nah yang ini kuning dan hijau adalah grounding atau pembumian kita pilihkan kita pilihkan dulu terus pemasangan outputnya untuk LCB kita langsung aja pemasangannya nah di sini di bawahnya yang ini atas dan yang ini bawah ini fasa dan netral ini outputnya untuk pemasangan LCB kita pemasangan netralnya dulu kita masukkan ini netral kita masukkan nah pemasangannya sudah selesai tinggal pemasangan dan fasa nya kita jamper saja nah ini jampernya kita masukkan ILCB ke fasa terus kita jamper ke MCB ILCB nya satunya lagi kita jamper nah sudah pemasangan jumpernya ini output untuk ILCB ini outputnya untuk ILCB dan ini inputnya untuk MCB saya memakai MCB saya memakai MCB2 ini untuk stop kontak dan satunya lagi untuk penerangan lampu nah saya sudah selesai pemasangannya ini outputnya untuk ILCB dan ini inputnya untuk MCB MCB pertama dan kedua ini untuk stop kontak dan satunya lagi untuk penerangan lampu tinggal pemasangan outputnya untuk MCB kita langsung saja pemasangannya kita masukkan output untuk pemasangan MCB ini kabel untuk stop kontak dan yang ini kabel output untuk penerangan lampu MCB kedua kita masukkan kita masukkan kabel fasa ke MCB pertama kita masukkan kabel fasa ke MCB pertama kita masukkan kabel 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 yang sudah kencang nah yang ini kedua untuk MCB keduanya kabel kedua ini warna coklat ini fasa untuk outputnya untuk MCB terima kasih nah sudah kencang pemasangannya saya terahkan dulu kabel coklat ini adalah outputnya untuk MCB pertama kabel coklat ini MCB kedua terus kita pemasangan kabel kuning hijau di grounding kabel groundingnya ini yang ini yang dari KWH yang ini MCB pertama yang ini MCB kedua MCB pertama untuk step kontak MCB kedua untuk penerang lampu kita gabungkan dulu tiga ini kita gabungkan kita kupas dulu selamat menikmati kita putar-putar dan kencangkan yang kencang pemasangan instalasi penggambarnya sehingga terhindar dari harus pendek kita putar-putar dan kencang nah untuk pencang kawan-kawan terus kita potong ujungnya kita lipat kita isolasikan kawan-kawan selesai tinggal pemasangan kabel netral yang warna biru ini ini yang dari ILCB warna biru ini kita gabungkan mengerti kawan-kawan kita kupas dulu selamat menikmati saya sudah kupas semuanya kabel netral ini yang berwarna biru terus kita gabungkan satu per satu kita cepitkan menggunakan tangan chip terus kita putar-putar yang kencang kawan-kawan nah terus kita potong ujungnya terus kita lipat ujungnya terus kita isolasi isolasi dulu kawan-kawan isolasinya yang kencang kawan-kawan nah sudah selesai pemasangan ILCB-nya yang ini ILCB dan ini MCB satu dan dua ILCB ini alat pemutus daya kebocoran untuk kerangkaian listrik sehingga terindar untuk manusia mengerti kawan-kawan sampai di sini cara pemasangannya atau cara simulasi cara pemasangannya semoga video ini bermanfaat tentang instalasi pengkabelan ILCB-nya bila video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar like share dan subscribe subscribe selamat menikmati